Rekaman video amatir menampilkan kepanikan warga ketika berupaya menyelamatkan nyawa Aira Serli Anaira selasa siang yang tenggelam di pantai wisata Mampi, Desa Galesov, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. Sebelumnya, bocah 7 tahun asal desa Indumakombong, Kecamatan Mate kali ini tengah berwisata bersama keluarganya usai perayaan Idul Fitri. Terakhir, korban diketahui sedang bermain bersama teman seusianya sembari mencari kerang di pinggir pantai. Menyadari korban tak ada di tempat, keluarganya langsung melakukan pencarian. Tukuh korban akhirnya ditemukan tenggelam di kedalaman 1,5 meter sekitar 50 meter dari tempat keluarganya berkumpul di pinggir pantai. Bungsu dari dua persaudara pasangan Nyoto dan Wiji ini sempat dilarikan ke puskus pas Wonomulyo namun nyawanya tak tertolong. Di konfirmasi terpisah, Kapolsek Urban Wonomulyo, Kompol Najamudin mengungkapkan diduga korban yang tidak bisa berenang lalu terjatuh ke dalam air setelah terpeleset saat bermain di pebatuan tanggul pemecah ombak. Tim Liputan, CNN Indonesia